Hai semua jumpa lagi dengan sajian bunda kali ini sajian bunda akan membuat bubur singkong keju menu baru dari sajian bunda rasanya manis guri dan creamy banget bisa juga untuk ide jualan bagi teman-teman yang ingin mencoba resep ini tonton videonya sampai akhir kita siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan ini singkongnya kita parut kasar setelah dicuci bersih dan dibuang serat bagian dalamnya pilih juga singkong yang masih baru dicabut supaya nanti singkongnya cepat empuk dan lembut ini hasilnya setelah kita parut kasar sekarang cairkan tepung maizena nya tambahkan sedikit air lalu sisihkan selanjutnya kita rebus air sampai mendidih setelah mendidih masukkan daun pandan singkong parut dan garam rebus sampai singkong lunak dan matang oh iya bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini silahkan like subscribe comment dan share jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya ini singkongnya sudah lunak dan matang lalu tambahkan gula pasir 1 saset susu bubur 1 saset kecil santan instan dan vanili kemudian aduk-aduk sampai rata supaya gula dan susu larut masak sampai semua bahan matang dan meletupkan letup-letup seperti ini selamat menikmati selamat menikmati setelah semua bahan matang lalu tuangkan maizena cair aduk-aduk kembali sampai bubur mengental dan matang nah sekarang bubur singkongnya sudah jadi setelah hangat nanti siap untuk disajikan jika ingin dijual bisa disajikan dalam cup seperti ini kemudian taburi dengan keju parut ini rasanya manis gurih dan creamy banget cara membuatnya pun sangat mudah kalian wajib coba oke semoga video ini bermanfaat terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati